Viral pengemudi Losbak memberikan sejumlah uang kepada petugas kepolisian di jalan tol. Kejadian itu terekam kamera dashamp mobil Losbak itu. Dalam video viral tampak pengemudi Losbak tengah melintas di jalan tol dengan membawa barang. Tiba-tiba saja pengemudi Losbak itu diberhentikan tiga orang polisi yang berjaga di pintu keluar tol. Material ini Pak, proyek lesen ya? Apanya itu? Ini isinya? Ada. Ada isinya lem. Tapi saya nggak nginjak ini Pak, nggak nginjak marka. Masalah nginjak marka Pak. Yang memotor ya? Saya nggak nginjak marka. Iya. Oke. Siap. Cantinya ada? Setelah berlangsung dibantu aja ya. Iya, keluar-langsung aja ibu lagi. Eh? 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 Di lantas polda Metro Jaya Kombes Latif Usman membenarkan insiden pungli yang dilakukan anggotanya itu. Di sini tentunya saya meminta maaf kepada masyarakat daripada orang yang memang mengalami langsung dengan berkomunikasi di lapangan, kata Latif kepada wartawan, Jumat 5 Juli 2024. Adapun, Latif menerangkan bahwa insiden itu terjadi pada Kamis 4 Juli 2024 kemarin di KM 0700. Tol Halim mengarah ke Semanggi sekira pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat. Dilakukan oleh anggota kami, ini anggota kami ada tiga yang berada di tempat tersebut tetapi yang melakukan ini satu anggota, katanya. Dari hasil pemeriksaan, anggotanya mengakui menyetop kendaraan Losbak itu karena melanggar marka jalan. Sementara mereka menyebut alasan menyetop kendaraan itu yaitu melanggar marka, ucapnya. Latif menegaskan jika ketiga anggotanya itu dilakukan penindakan, meskipun li dilakukan oleh satu anggota. Tidak mengingatkan atau tidak saling mengingatkan sehingga tiga-tiganya tetap kami lakukan penindakan, kata Latif. Pangkatnya Aibda itu sama Brigadir, inisialnya tiga-tiganya A bertugas di PJR Polda Metro Jaya dan itu semua akan kita proses dan kita serahkan kepada Propam. Tambahnya